Di tengah wabah corona saat ini, masyarakat diminta di rumah saja dan dilarang banyak beraktivitas di luar rumah. Namun, di tengah warga berada di rumah untuk mencegah COVID-19, listrik di kota Jambi sering kali padam. Akibat pemadaman yang dilakukan PLN tersebut membuat masyarakat kota Jambi tak betah di rumah saja, karena tidak dapat menggunakan alat pendingin ruangan dan tidak dapat menonton TV. Selain mengeluhkan seringnya listrik padam, warga juga mengeluhkan durasi pemadaman yang sangat lama, yakni di atas satu jam. Di antara keluhan tersebut dialami warga RT15 kawasan Perumnas kecamatan Jelutung. Masyarakat berharap pemadaman tersebut tidak perlu dilakukan lagi oleh PLN. PLN harus berbenah lebih maksimal, di mana pemadaman tidak hanya terjadi di waktu angin kencang dan hujan, namun di waktu normal pun terjadi. Akibatnya tidak sedikit warga mengalami kerugian material akibat peristiwa tersebut, karena alat elektronik mereka menjadi rusak.